Buat apa wasit, buat apa wasit, wasit itu tak ada gunanya Buat apa wasit, buat apa wasit, wasit itu tak ada gunanya Sampai game ini merusak fokus kalian Ini bukan akhir Kita PSC akan tayangkan surat protes Kartu merah, ibar, mesti gak kartu merah Nah kita protes Terus Berita ke satu, kecurangan Qatar mulai terbongkar Dari pengaturan sekor, memutar-mutarkan pemain hingga 25 menit di perjalanan Yang seharusnya cukup 8 menit hingga memberikan kartu merah ke Ivar Jenner Yang tidak sama sekali melakukan kesalahan Melihat hal ini Eric Thohir layangkan protes ke AFC Berita kedua, akun wasit Nasrullah Kabirov di serbu ratusan ribu netizen Indonesia PSSI tuntut tanggung jawab dengan hasil keputusan yang kontroversial merugikan tim Nas Indonesia Di sisi lain, pelatih Qatar usai kalahkan tim Nas Indonesia sesumbar bahwa timnya bermain bagus dan layak meraih kemenangan Berita ketiga, supporter Thailand mengklaim bahwa Jenner hanya sekadar berlari mengejar bola Tidak lakukan pelanggaran, tak seharusnya dapat kartu kuning atau kartu merah Di sisi lain, keputusan wasit VAR asal Thailand Sifakon Pudom, kembali membuat tim Nas Indonesia merasa dirugikan pada lagak kontra Qatar Juga diserang netizen, hingga disebut gerombolan mafia Untuk supporter tim Nas Indonesia yang baik Jangan lupa klik jempolnya Karena jempol kalian bukti kalian pecinta tim Nas Indonesia Jangan lupa juga berikan komentar positif dan sopan Berita ke satu, kecurangan Qatar mulai terbongkar Dari pengaturan sekor, memutar-mutarkan pemain hingga 25 menit di perjalanan Yang seharusnya cukup 8 menit hingga memberikan kartu merah ke Ifar Jenner Yang tidak sama sekali melakukan kesalahan Melihat hal ini, Erik Thohir layangkan protes ke AFC Kecurangan Qatar demi kalakan tim Nas Indonesia kini makin terbongkar Dari keterangan penerjemah Sintai Yong yang membongkar Bahwa sekor pertandingan Indonesia vs Qatar sudah diatur semenjak pertandingan belum dimulai Dari perjalanan yang muter-muter menuju stadion hingga kesalahan pemain yang tidak seberapa diganjar kartu Sehingga pelatih Sintai Yong menganggap ini pertandingan lelucon atau lawak Terbukti tim Nas Indonesia bermain solid di babak kedua yang bermain hanya dengan 10 pemain Tim Nas Indonesia mendominasi pertandingan hingga akhir pertandingan yang hanya 9 pemain Kebobolan di babak pertama karena finalty tidak membuat para pemain lemah mental Masuknya Nathan membuat perubahan intensitas para pemain yang mendominasi pertandingan Namun dengan adanya wasit Nasrullah Kabirov membuat situasi jadi jomplang Terlihat parah banget memihaknya pada Qatar Di menit awal babak kedua Ivar Jenner yang tidak melakukan kontak fisik terhadap pemain pun langsung diganjar Kartu kuning kedua dan menjadi kartu merah wasit tidak melihat ke VAR terlebih dahulu hanya memutuskan sepihak Dan selanjutnya Witan Sulaiman dilanggar keras oleh pemain Qatar Namun wasit lagi-lagi menjadi penyulap Jelas-jelas pelanggaran keras dan wasit sudah memegang kartu merah Namun kartu tersebut dimasukkan kembali dan ganti kartu kuning Alasan salah ambil kartu Sehingga keadilan wasit makin jelas berat sebelah sayangnya ini tidak main di Indonesia Jika ini pertandingan antara Persib Bandung dan Prisibaya maka bisa jadi wasit pulang tinggal nama Beruntung ini pertandingan di Qatar bukan Indonesia Banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang sangat memihak tuan rumah Marcelino yang dilanggar keras juga dan dalam kondisi membawa bola tidak ada kartu merah Seperti yang diberikan ke timnas Indonesia Indonesia sengaja dihancurkan oleh Qatar karena terbukti timnas Indonesia memang tim yang berat untuk disingkirkan Karena hal ini pelatih Sintai Yong mengatakan bahwa ini komedi bukan pertandingan sesenguhnya Pertandingan ini disaksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui jaringan televisi di Indonesia Bukan cuma saya tentunya yang kecewa dengan keputusan wasit yang sudah mengatur sekor dari sebelum pertandingan Wasit bisa bermain seperti badut yang membuat lelucon Dimana hanya karena adu bodi dan Rizky Rido yang menang di depan kotak finalty Ia harus di kartu kuning dan wasit menunjuk titik putih finalty Ivar baru bermain belum ada beberapa menit yang bahkan tidak ikut melakukan adu bodi Juga di kartu kuning kedua dan menjadi kartu merah Sebuah keputusan yang terburu-buru itu dianggap lelucon oleh pelatih asal Korea Selatan Belum lagi dalam akun Instagramnya Jong Seo Seo Penerjema Sintai Yong Juga bongkar kecurangan Qatar dalam pertandingan ini Sebelumnya timnas Indonesia hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk menuju stadion Namun kemarin waktu untuk ke stadion ditambah 15 menit Hingga para pemain sampai ke stadion membutuhkan waktu sekitar 25 menit Sehingga pemain kelelahan dan pusing duluan sesampainya di stadion Pemain diajak muter-muter dulu dianggap mau liburan lebaran Sehingga biar pusing saat sampai di tempat pertandingan Terbukti di menit-menit awal pertandingan timnas Indonesia mengalami beberapa tekanan akibat kelelahan dalam perjalanan Pada pertandingan antara Qatar U23 dan timnas Indonesia U23 di Piala Asia Kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dianggap membuat keputusan yang sangat merugikan timnas Indonesia U23 Ada begitu banyak keputusan aneh yang tampaknya menguntungkan tim Tuan Rumah Qatar U23 Salah satu anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga Bahkan menyinggung kemenangan Qatar dengan mengatakan Berikan trofi Piala Asia U23 secara gratis kepada Qatar Arya Sinulingga juga mengatakan ini bukan Piala Asia namun ini Piala Qatar Nasrullah Kabirov juga diketahui hanya memberikan kartu kuning kepada Saifeldin Hasan Fatlala Setelah melakukan pelanggaran keras yang terlihat jelas terhadap winjer timnas Indonesia U23 Witan Sulaiman Selain itu, kartu merah juga diberikan pada Ramadan Sananta Yang tampaknya memicu pro dan kontra terkait keputusan wasit di pertandingan tersebut Meski demikian, PSSI tetap berupaya untuk mengajukan protes Dan menunjukkan kekhawatirannya terhadap kepemimpinan wasit Agar dapat memastikan bahwa setiap pertandingan akan diambil keputusan yang fair dan sesuai dengan aturan Beberapa fans serta pengamat sepak bola juga mengecam keputusan wasit Dan merasa bahwa timnas Indonesia U23 tidak pantas ditikam Dengan keputusan yang merugikan seolah-olah Qatar Telah dirancang untuk menjadi juara di turnamen tersebut Bukan hanya Sintai Yong yang murka mengenai hal ini Erik Thohir ikut murka dan resmi layangkan surat protes ke AFC dengan keputusan wasit ini Pada Piala Asia U23 2024, PSSI mengirimkan protes kepada AFC mengenai keputusan wasit dalam pertandingan timnas Indonesia U23 VS Qatar U23 Ketua umum PSSI, Erik Thohir mencontohkan salah satunya adalah kartu merah yang diberikan pada Ivar Jenner Yang menurutnya seharusnya tidak dikeluarkan Melalui akun Instagramnya, Erik Thohir memberikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia U23 Usai kekalahan 0-2 dari Tuan Rumah Qatar U23 Erik Thohir menyatakan bahwa kekalahan tersebut bukan akhir dari perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Dan masih ada dua pertandingan lagi di grup A yang akan dijalani squad Garuda Muda Yakni menghadapi Australia U23 pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024 Dan melawan Jordania U23 pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024 Erik Thohir juga murka dan menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia, termasuk para netizen Terus akan mengawal pertandingan ini Bersama dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Mereka telah menjadi saksi perjuangan para pemain timnas Indonesia U23 dalam menghadapi Qatar U23 Termasuk menjadi saksi keputusan kontroversial dari Wasid Nasrullah Kabirov Erik Thohir juga memuji para pemain Dimana para pemain yang bermain hanya dengan 10 pemain Bahkan 9 pemain Namun mampu memberikan perlawanan yang berarti bagi timnas Qatar Erik meminta hal itu ia lakukan kembali di dua laga yang akan datang Apalagi besok bermain dengan 11 pemain kalian Pasti bisa jelas Pak Erik Thohir yang langsung tanggap dengan kondisi para pemain saat ini Erik Thohir pun mendapat pujian dari netizen Dimana selalu ada di setiap pemain membutuhkan dan tertindas seperti ini Keputusan layangkan protes tentunya tidak akan merubah hasil pertandingan Namun setidaknya bisa mengurangi hukuman pemain yang mendapat kartu merah Karena diprediksi pemain yang mendapatkan kartu merah tidak bisa bermain hingga tiga pertandingan yang akan datang Jika timnas Indonesia lolos ke delapan besar maka Ramadan Sananta dan Ivar Jenel tidak akan bisa dimainkan Meskipun demikian PSSI dan Erik Thohir tetap mendorong untuk mengevaluasi keputusan wasit dalam setiap pertandingan Demi memastikan kualitas sepak bola yang lebih baik dan fair play yang terjaga Erik Thohir berharap hukuman kartu merah Ivar bisa dicabut jika AFC sudah mengkaji ulang pertandingan ini Erik juga kembali memberikan semangat kepada timnas Indonesia U23 Untuk memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya Serta mempertahankan semangat pertandingan yang kuat dan berkualitas tinggi Berita kedua Akun wasit Nasrullah Kabirov di serbu ratusan ribu netizen Indonesia PSSI tuntut tanggung jawab dengan hasil keputusan yang kontroversial merugikan timnas Indonesia Di sisi lain, pelatih Qatar usai kalahkan timnas Indonesia sesumbar bahwa-bawa timnya bermain bagus dan layak meraih kemenangan Keputusan wasit Nasrullah Kabirov dalam laga antara timnas U23 Indonesia dan Qatar Pada pertandingan pembuka grup A Piala Asia U23 2024 Menuai banyak kekecewaan dan protes dari para netizen Indonesia Kabirov dinilai memberikan beberapa keputusan yang merugikan timnas U23 Indonesia Seperti memberikan hadiah penalti untuk Qatar Setelah terlebih dahulu tak menganggap adanya pelanggaran dari timnas U23 Indonesia Memberikan kartu kuning kedua pada Ivar Jenner yang dianggap tak terlalu parah Dan memberikan kartu merah pada Ramadan Sananta pada penghujung laga Setelah pertandingan, Ivar Jenner sempat melakukan protes langsung kepada wasit Namun tidak digubris Ratusan ribu netizen Indonesia mengungkapkan rasa kekecewaan mereka terhadap wasit Kabirov Dengan menyerbu akun Instagramnya Dengan sebagian besar komen yang menghujat Kebanyakan netizen berkomentar kasar mengatakan badut Nasrullah Astagfirullah Tobot mat Hingga ada yang menyumpahin agar dapat asap Pada kesempatan tersebut PSSI juga telah menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Kabirov Dan akan melayangkan protes kepada AFC Surat protes pun sudah dilayangkan dan Pak Erik Thohir tak tanggung-tanggung langsung datang ke Qatar untuk hal ini Keputusan yang kurang fair dan profesional pada pertandingan sepak bola dapat mengganggu permainan dan merusak reputasi bagi setiap tim yang terlibat di dalamnya Dan oleh sebab itu, harus ada tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan aturan dalam setiap pertandingan Di sisi lain, pelatih Qatar usai kalahkan tim Nas Indonesia sesumbar bahwa-bawa timnya bermain bagus dan layak meraih kemenangan Pelatih Qatar, Ilidio Valle, mengatakan bahwa timnya layak meraih kemenangan atas tim Nas U23 Indonesia di pertandingan pembuka grup A Piala Asia U23 2024 Qatar berhasil mengalahkan tim Nas U23 Indonesia dengan skor 2-0 Menurut Valle, para pemain Qatar memperlihatkan semangat juang tinggi dan memainkan permainan yang lebih baik pada babak pertama Valle juga menambahkan bahwa timnya akan segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Jordania Meskipun demikian, Valle menyadari bahwa pertandingan melawan Jordania akan lebih berat dan menjadi tantangan yang lebih besar bagi Qatar Valle juga menekankan bahwa timnya akan memperhatikan setiap pertandingan secara hati-hati dan akan mengambil langkah demi langkah untuk mencapai tujuan mereka di turnamen ini Sementara itu, meskipun tim Nas U23 Indonesia mengalami kekalahan saat menghadapi Qatar Pelatih Sintayong tetap memberikan semangat dan dukungan kepada para pemainnya Ia percaya bahwa tim Nas U23 Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih hasil yang baik di sisa turnamen ini Dan akan terus memotivasi dan mengarahkan para pemainnya untuk bermain sebaik mungkin di pertandingan-pertandingan selanjutnya Dalam dunia sepak bola, kekalahan dan perjuangan yang keras tidak selalu menunjukkan kelemahan Setiap pertandingan memang memiliki risiko dan tantangan tersendiri Namun dengan semangat juang dan kerja keras, setiap tim masih memiliki kesempatan untuk mencapai tujuannya di turnamen ini Berita ketiga, supporter Thailand mengklaim bahwa Jenner hanya sekadar berlari mengejar bola Tidak lakukan pelanggaran, tak seharusnya dapat kartu kuning atau kartu merah Di sisi lain, keputusan wasit VAR asal Thailand, Sifakon Pudom Kembali membuat tim Nas Indonesia merasa dirugikan pada laga kontra Qatar Juga diserang netizen, hingga disebut rombolan mafia Pada laga awal skuad Garuda Muda di Piala Asia U23-2024 Tim Nasional Indonesia harus mengakui kekalahan dari Qatar dengan skor 0-2 Namun, laga tersebut tidak hanya ditandai oleh hasil minor kemenangan Garuda Muda Tetapi juga oleh beberapa keputusan wasit yang menjadi pertanyaan terutama bagi supporter Indonesia Keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang mengartu merah Ivar Jenner Menjadi sorotan banyak pengamat dan supporter bola nasional Jenner mendapatkan kartu merah di babak kedua setelah wasit melihat Jenner Melakukan pelanggaran terhadap back kiri Qatar, Saif Eldin Hasan Namun, supporter asal Thailand juga menjadi saksi keputusan Nasrullah Kabirov tersebut Melalui akun Twitternya, at ThaiFootballs Supporter Thailand tersebut menyatakan keheranannya terhadap keputusan wasit tersebut Supporter Thailand tersebut mengklaim bahwa Jenner hanya sekadar berlari mengejar bola Dan tidak melakukan pelanggaran terhadap pemain Qatar Menurutnya, tindakan Jenner hanya sedikit menyentuh pemain lawan Dan bukan merupakan pelanggaran yang pantas mendapat kartu kuning kedua Dan diikuti dengan kartu merah Sekalipun supporter Thailand merupakan rival tim Indonesia di Asia Tenggara Ia tetap menyatakan pendapatnya bahwa keputusan wasit terhadap Jenner tidak pantas Hal itu mungkin juga mencerminkan bahwa pandangan supporter asal Thailand mengarah pada keputusan yang tepat Sehingga banyak yang menganggap bahwa keputusan wasit adalah suatu keputusan yang berlebihan Meskipun hasil minor dari laga tersebut tentu saja merugikan timnas Indonesia U23 di turnamen Piala Asia U23-2024 Namun pembelajaran pasti bisa diambil dari laga tersebut Tim Indonesia U23 harus mengambil petunjuk dari laga yang belum berakhir ini Dan memperbaiki performanya untuk laga selanjutnya menghadapi Australia dan Jordania Sayangnya, keputusan wasit juga tidak hanya berdampak pada tim Tetapi juga pada pemain individu Dalam laga selanjutnya, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta harus absen setelah dikartu merah oleh Nasrulo Kabirov Namun, meskipun kehilangan dua pemain kunci itu Skuad Garuda Muda harus menunjukkan semangat dan kemampuan yang luar biasa Untuk bangkit dari hasil yang kurang menguntungkan ini Dan memberikan penampilan terbaik dalam laga selanjutnya Di sisi lain, keputusan wasit VAR asal Thailand Sifakon Pudom, kembali membuat timnas Indonesia merasa dirugikan pada laga kontra Qatar Juga diserang netizen, hingga disebut gerombolan mafia Aksi Pudom kali ini berhasil mengintervensi keputusan wasit utama Dan membuahkan penalti yang menguntungkan tuan rumah Di Piala Asia 2023 Nama Pudom juga merupakan momok bagi penggemar sepak bola Indonesia Pada laga tersebut, ia gagal mengidentifikasi sekuens offside Yang berujung gol kedua Irak jelang babak pertama berakhir Yang kemudian menyebabkan timnas Indonesia kalah dengan skor 1-3 Meskipun Pudom sebenarnya hanya bertugas sebagai asisten wasit VAR Namun ia tetap bisa memberikan masukan kepada wasit utama dan VAR Pada laga timnas Indonesia U23 vs Qatar U23 di Piala Asia U23-2024 Pudom bertugas sebagai wasit VAR Ia kemudian mengintervensi langsung keputusan wasit utama Nasrulo Kabirov Yang sebelumnya menilai pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Rido Sebagai wasit VAR Pudom memberikan masukan kepada Kabirov Dan menyarankan untuk melihat ulang tayangan di VAR Setelah melihat tayangan ulang Kabirov mengubah keputusannya dan memberikan penalti bagi timnas Qatar Pelanggaran Rido pada pemain Qatar dianggap cukup serius Untuk memberikan keuntungan bagi tuan rumah Kondisi yang dirugikan Indonesia membuat Qatar mampu menjebol gawang Nepal Melalui eksekusi Khaled Ali Sabah pada menit ke-46 Gol tersebut membuat timnas Qatar memimpin 1-0 di babak pertama Akibat hal ini Pudom Wasit asal Thailand ini tak lepas dari hujatan netizen lagi Ia bahkan dinilai gerombolan mafia dari Qatar Yang sengaja merusak jalannya pertandingan Hal ini tentunya sebuah pembelajaran yang keras dan seharusnya kapok untuk tidak melakukan lagi Wasit ini sudah ditandai netizen dan Qatar sengaja mencari wasit yang bisa disuap Keputusan wasit VAR asal Thailand, Sivakon Pudom Dalam dua laga yang berbeda membuat penggemar sepak bola Indonesia merasa jengkel Terlebih lagi, keputusan wasit VAR dianggap bisa mengubah jalannya pertandingan Meskipun demikian, di atas segalanya, tim Indonesia harus lebih baik dan fokus pada peningkatan performa mereka Untuk bisa menang pada laga tiket mati yang akan datang melawan Australia dan Jordania Kedua laga tersebut merupakan kesempatan bagi tim Nas Muda Indonesia Untuk bangkit dan menunjukkan kualitasnya pada turnamen Piala Asia U23 ini Walaupun terdapat beberapa kendala Namun tetap ada potensi dan talenta yang bisa diandalkan oleh tim skuad Garuda Muda Semangat dan dukungan dari penggemar sepak bola nasional pun diharapkan dapat mengangkat semangat para pemain Untuk bermain lebih baik di laga selanjutnya Terima kasih telah menonton!